Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kita... ...telah menyelesaikan bagian pertama dari pelajaran ketiga. Alhamdulillah, kemarin kita sedikit masuk... ...kita kemarin sedikit masuk di bagian kedua dari bab ketiga. Ya, kan? Ya, Ustaz. Kita coba lihat kembali. Al-Qismu Thani, bagian kedua, yaitu al-Ba dari al-Darsu al-Thalis. Jadi ada beberapa pembahasan diantaranya... ...al-A'adad al-Murakkabah wa al-Fadhu al-Utud... ...lil-Ma'adudil-Mudhakkar... ...tumma al-A'adad al-Tartibi... ...tumma al-Istifaham al-Manfi... ...wa al-Akhir ayyuhuma. Kemarin kita sedikit membahas tentang al-A'adad al-Murakkabah. Apa yang dimaksud dengan al-A'adad al-Murakkabah? Masih ingat kemarin? Bilangan bertingkat tepat. Al-A'adad al-Murakkabah. Kalau al-A'adad at-Tartibi itu bilangan bertingkat. Kalau al-A'adad al-Murakkabah... ...bilangan belasan. Bilangan belasan. Fatahullahalai kunna jami'an. Jadi di semester lalu kita mempelajari... ...al-A'adad al-Murakkabah. Bilangan satuan. Min wahid ila asyarah. Dari 1 sampai 10. Wafi hadhal bab nata'allam al-A'adad al-Murakkabah. Al-A'adad al-Murakkabah. Al-A'adad min ahada asyarah ila tisa'ata asyarah. Bilangan dari 11 sampai 19. Berarti dengan kata lain dalam bahasa kita disebut dengan belasan. Begitu kan ya Bapak? Ya. Oh iya. Ini terdiri dari dua angka. Bilangan belasan itu terdiri dari dua bilangan. Bilangan yang pertama yaitu bilangan satuan. Dan bilangan yang kedua yang menunjukkan belasnya. Atau di sini asyarah atau asyratah. Kalau dalam bahasa Arab. Baik. Kemarin kita bahas juga... ...tanda I'ropnya. Untuk... ...al-A'adad al-Murakkabah. Kemarin kita sampaikan bahwasannya... ...semua al-A'adad al-Murakkabah. Itu Mabni. Mabniyun ala fathil juz'ayn. Jadi Mabni. Dua bagian. Dua angka. Baik angka yang pertama maupun angka yang kedua. Dua-duanya. Mabniyun ala fathih. Dua-duanya. Harokat terakhirnya. Selalu. Pasti. Fathah. Tidak boleh ditawar. Dalam keadaan apapun. Baik marfu' Mansub. Maupun majurur. Selalu. Waharokat terakhirnya. Fathah. Wadihun al-Mahad. Barakallahu fikunna. Wadihun al-Mahad. Apa Ustaz bisa diulang? Bisa diulang Ustaz? Biar sambil nyata Ustaz. Ya. Yang mana U? Diulang dari mana? Nanti diulangnya. Yang ini Ustaz. Yang tadi Ustaz jelaskan apa? Semua apa Ustaz? Bila ano. Semua. Semua al-a'adat tertibi. Afan. Semua al-a'adat al-murakabah. Afan. Semua al-a'adat al-murakabah. Al-a'adat al-murakabah. Ini tadi kan bilangan belasan kan namanya? Dari 11. Sampai 19. Dari 11 sampai 19. Itu semuanya. Semuanya baik bilangan yang pertama maupun bilangan yang kedua. Itu semuanya mabniyun. Al-fatrah. Al-al-fathi. Al-al-fathi. Jadi dua-duanya fathah. Dalam keadaan apapun. Semua. Baik bilangan yang pertama maupun bilangan yang kedua. Selalu mabniyun al-al-fathi. Baik dalam keadaan rafa' maupun dalam keadaan jar' maupun dalam keadaan nasab. Haruka terakhirnya. Selalu fathah. Misalnya. Tidak akan mungkin ahadu atau ahadi. Selalu ahada. Asyaronya juga demikian. Selalu asyaruh. Tidak ada. Kalau belasan. Kalau belasan. Tidak mungkin. Asyaruh atau asyari. Wadihun ahad. Selalu ahada asyaruh. Baik marfum. Atau baik fi mahali rofa'in. Atau fi mahali jar'in. Atau fi mahali nasabin. Dalam keadaan rofa' jar' atau nasab. Selalu bentuknya demikian. Mabaniyun ala fathil juz'ain. Biasanya kalau dalam istilah dalam kitab-kitab Nahu demikian. Mabaniyun ala fathil juz'ain. Jadi dua bagian. Dua-duanya. Baik bilangan yang pertama maupun kedua. Mabaniyun ala fathil juz'ain. Dalam semua keadaan Ustaz ya. Naam. Syukur Allah. Tapi ini ada satu pengecualian yang kita sebutkan kemarin. Ya kan Ibu-Ibu? Halo. Masya Allah. Ayolah sahabat wa'anita. Allah ya saluqi. Masih dalam perjalanan Nahu? Masih Ustaz. Masih di bareng anak ini. Yang mungkin anak. Oh. Masya Allah. Di Jogja om? Naam. Masya Allah. Kalau Jogja ketempat saya udah gak terlalu jauh. Maunya Ustaz. Allah ya saluqi. Kakak saya juga ada yang di Jogja. Ya Ustaz. Rame banget. Ya dua kakak saya dulu kuliahnya di Jogja. Terus yang teka yang pertama itu akhirnya ke Solo. Ngajar di Solo dan yang satu lagi nikah sama orang di Jogja. Ini tetap di Jogja. Masya Allah. Iya Ustaz. Jogja rame banget. Ini kemarin untuk Al-A'adad, Al-Murakkabah. Bilangan belasan. Itu dua bagian. Dua bilangan pertama dan bilangan kedua. Itu dua-duanya selalu mabaniyun alal fathih. Contohnya. Ahada asyaro. Ahada fatha. Akhirannya. Asyaro juga demikian. Akhirannya fatha. Selalu demikian. Tidak mungkin diakhiri harokat doma atau kasro. Salalu fatha. Ahada asyaro. Dalam semua keadaan Iarop. Baik dalam keadaan Ropa. Dalam keadaan Zer. Atau dalam keadaan Nasr. Tapi ini ada pengecualian. Apa Ibu Ibu sekalian pengecualiannya kemarin? Bilangan 12. Isna. Kata Isna dan Isnata pada bilangan 12. Ya kan Ibu Ibu Ibu? Ya. Kata Isna dan Isnata pada bilangan 12. Itu bukan mabani. Tapi mu'rob. Tidak mabani. Tidak mabani yun alal fathih. Tapi mu'rob. Kata Isna dan Isnata. Isna dan Isnatanya. Itu ada bilangan 12. Bukan asyarunya. Tapi kalau asyarunya tetap. Misalkan. Isna. Asyarunya tetap asyaru. Isna ta. Asyarota. Ta tetap ta. Tetap fathah. Kalau asyaru dan asyarotanya tetap. Tapi kalau Isna dan Isnatanya. Itu mu'rob. Bisa berubah. Bentuk akhirannya. Kalau keadaan Iqrobnya berubah. Dia ada perlakukan seperti. Ismusanna. Kalau marfu'at tandanya alif. Isna dan Isnata. Tapi kalau manjrur atau mansub. Tandanya. Ya. Jadi Isnai. Asyarot. Atau Isnatay. Asyarota. Afwan Ustaz. Tentu-tentu kali ya Ustaz. Kalau dia berubah begitu. Ustaz. Apa ada kata sebelum. Atau sesudahnya. Mempengaruhi. Tentu. Tentu ada. Faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Tentu ada faktor. Yang mempengaruhi sebelumnya. Misalkan ada huruf jar. Atau ada. Fi'alun yang menasobkan. Atau ada huruf nasob. Dia jadi manjrur. Atau jadi mansub. Menutupkan gitu ya. Misalkan. Inna. Inna. Asyarot. Qoliban. Filfasli. Inna. Asyarot. Qoliban. Filfasli. Berarti Isnai. Itu sebagai ismu Inna. Ya atau iya? Ya. Ismu Inna itu mansub. Mansub. Sedangkan ini mansub. Tandanya apa? Tandanya ya. Karena dia diperlakukan seperti ismu Sanna. Begitu ya. Kalau di sini kan. Ja'athna asyarot. Ja'athna asyarotoliban. Karena ini kedudukannya sebagai fa'il. Sebagai subyek atau pelaku. Maka dia marfu'. Subyek atau fa'il. Pelaku itu selalu marfu' di dalam bahasa Arab. Makanya di sini tandanya alif. Isna. Ja'athna asyarotoliban. Begitu ya. Tapi kemarin saya sampaikan. Kalau misalkan bingung itu. Yang penting kita fahami. Di sini yang paling penting dasarnya. Bahwasannya. Al-a'adad. Al-a'adad. Al-murakabah. Itu. Dua. Bilangan. Dua-duanya. Mabani'un al-al-fathihi. Kecuali isna. Udah gitu aja. Kalau misalkan isna itu nanti. Perlakuannya bagaimana. Kalau itu masih bingung. Tidak usah terlalu dipusingkan. Yang penting. Yang lain. Semuanya. Mabani'un al-al-fathihi. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mufrodah. Bilangan satuan. Min wahid ila asyarah. Itu kaedahnya terbagi menjadi dua. Wahid wasnan. Itu mempunyai kaedah tersendiri. Dan salatha ila asyarah. Mempunyai kaedah tersendiri. Soh adalah? Soh? Soh. Ini pun juga demikian. Ahada asyarah wasna asyarah. Itu mempunyai kaedah tersendiri. Sebelas dua belas. Balih dua balih. Kalau kata orang Minang. Ini ada orang Minang. Wanita orang Minang. Siapa lagi yang orang Minang di sini? Baik. Ahada asyarah dan isna asyarah. Yaitu kaedahnya tersendiri. Kemudian dari salatha asyarah ila tisa asyarah. Dari 13 sampai 19. Itu kaedahnya berbeda lagi. Begitu ya. Kalau ahada asyarah wasna asyarah. Bagaimana kaedahnya Allah? Dua-duanya. Baik ahada asyarah dan isna asyarah. Dan masing-masing. Bilangan. Baik bilangan yang pertama. Maupun bilangan yang kedua. Semuanya. Semuanya sesuai dengan ma'adudnya dalam hal mudhakar dan mu'anasnya. Ahada asyarah dan isna asyarah. Semua bagiannya selalu. Iwafiqul ma'adud. Selalu sama dengan ma'adudnya. Dalam mudhakar mu'anasnya. Misal di sini. Bentar Ustaz. Semua apa Ustaz? Semua bagiannya. Itu baik bagian. Bilangan yang pertama. Maupun bilangan yang kedua. Bilangan ahada asyarah dan isna asyarah. Semuanya iwafiqul ma'adud. Selalu. Sesuai. Atau sama dengan ma'adudnya. Dalam hal mudhakar mu'anasnya. Kalau ma'adudnya mudhakar. Maka ahada asyarah dan isna asyarah. Itu bentuknya mudhakar semuanya. Tapi kalau misalkan ma'adudnya mu'anas. Maka jadinya bentuknya mu'anas semuanya. Begitu ya. Semua sesuai dengan ma'adudnya. Sesuai jenisnya Ustaz ya. Dalam jenis. Sama dengan ma'adudnya. Dalam jenisnya. Allah alaikum na'jam ya'an. Misal. Fi. Fil kitab. Atau fi syasah. Fil kitab. Fi syasah. Mau ma'ana syasah? Mau ma'ana syasah? Syasah. Ibu-ibu kalau misalkan kita belajar ini. Yang dilihat apa om? Ini buku. Keren. Saya lihat. Masa lihat buku om. Gak pernah lihat depan gini om. Lihat buku terus ini. Gak pernah lihat saya om. Monitor. Layar. Syasah. Syasah. Layar. Layar monitor. Tulisannya. Oh, mau ditulis om. Ya, tulisannya. Syasah. Syasah tulisannya gimana? Syasah. Syasah. Anak Syasah. Panjang om. Syasah. 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 Waalaikumsalam. 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 Wihai ya, alhamdulillah. Kapan telat, Ustaz? Oh, labas. Ya, wassalam. Sampai sabar. Tadi kita ulangi juga agak telat. Masa-masa-sanan. Tutup semua. Ini bu. Merilah juga. Kapan masuknya saya gak sadar juga. Menyelina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kamafishyashah. Awfil kitab. Seperti di layar atau di kitabnya ibu sekalian. Gunakan maktub misalain. Ahada. Apa? Ja'a ahada asyara taliban. Ja'a ahada asyara taliban. Seperti yang kita baca kemarin. Kalau kita perhatikan di sini. Ma'adudnya. Mana ma'adudnya, Umahad? Taliban. 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 Taliban ini mudhakar awa anna? Mudhakar. Mudhakar. Taliban ini ma'adudnya mudhakar. Kalau karena ma'adudnya mudhakar, maka adatnya sebelumnya, itu dua-duanya mudhakar. Ahada asyara. Dua-duanya mudhakar. Bukan ihda asyarata. Tapi ahada asyara. Dua-duanya bentuknya mudhakar. Mengikuti ma'adudnya. Wabihumahad? 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 Demikian juga dengan isna asyara. Yaitu kalau kita perhatikan juga demikian. Ja'a asyara taliban. Karena taliban ini ma'adudnya mudhakar, maka bilangan-bilangan sebelumnya, dua-duanya itu bentuknya mudhakar. Isna asyara. Bukan isna ta'ashrata. Bukan. Tapi isna asyara taliban. Mudhakar, mudhakar, mudhakar. Begitu ya, Bapak. Ini untuk ahada asyar, wasna asyar. Sembelas dan dua belas. Lalu, yu'afiqanil ma'adud. Wabihumahad? 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 Kalau kita contohin mu'anasnya, Pak, Pak, Pak? Mu'anas, sebenarnya, untuk pembahasan mu'anas, ini di beberapa bab berikutnya baru ada mu'anas. Akan ada nanti pada saatnya, insya Allah. Kalau di sini, memang fokusnya, makanya di mabahis di judul pembahasan-pembahasan, tadi, al-a'adad al-murakkabah wa'alfadz ul-akud lil-ma'adudil mudhakar. Jadi, untuk ma'adud yang mudhakar saja. Ini sebenarnya fokusnya di sini itu. Tapi karena ini tadi, ya saya menjelaskan untuk sekilas ya, biar agak jelas. Ini bentuknya bukan mu'anas. Begitu ya? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa bab ke depan, insya Allah akan ada pengulangan al-adad al-murakkabah untuk ma'adud yang mu'anas. Nanti insya Allah akan lebih mudah kalau di sini kita sudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begitu ya, Ibu. Soalun akhir, warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan, Ibu? Saya ingat. Wujud. Saya wujud? Wujud. Berarti insya Allah, insya Allah sudah tidak ada kendalam ya, untuk ahada asyara dan isna asyara. Dan jep. Selanjutnya berapa? Sampai tis'ata asyara. Begitu kan, Ibu? Bagaimana kaedahnya untuk tis'ata asyara ila tis'ata asyara? Ini tentu semuanya masih Mabini Una al-Fadhi. Itu sudah pastian seperti kita sampaikan di awal tadi. Ya kan, Ibu? Harukat terakhirnya selalu fathah. Mabini Una al-Fadhi. Tapi untuk rangkaiannya bagaimana? Untuk mudhakar mu'anasnya bagaimana? Kita perhatikan di sana. Al-juz'ul awal. Yukhaliful ma'adud. Maksudnya apa? Bagian pertama atau angka pertama dari bilangan 13 sampai 19 ini angka pertama. Angka pertama itu berarti angka satuan. Ya kan, Ibu? Ya. Angka pertamanya itu selalu yukhaliful ma'adud. Selalu menyelisihi ma'adudnya dalam halam mudhakar mu'anasnya. Ini sebenarnya persis seperti kaedah yang kita pelajari di semester lalu. Yaitu bilangan satuan. Kalau satu dan dua itu selalu sama seperti ma'adudnya sedangkan tiga sampai sepuluh selalu menyelisihi ma'adud. Ya kan, Ibu? Ini pun untuk bilangan al-a'adad, al-murokabah. Bilangan belasan itu juga demikian. Hanya saja karena di sini ada dua angka. Bilangan belasan itu ada dua angka. untuk yang menyelisihi ma'adud itu hanya bilangan yang pertama saja. Yaitu bilangan satuannya. Ke falafata, arbaata, komsata, sampai tisaata. Itu selalu menyelisihi ma'adud. Kalau ma'adudnya mu'zakar, maka bentuk bilangannya mu'anas. Begitu ya, Ibu? sedangkan bilangan yang kedua bagaimana? Bilangan asyaro dan asyaro asyarotanya asyaro atau asyaratanya bagaimana? al-juz'u uthani yuwafiqul ma'adud bagian yang kedua selalu sama. Selalu sama dengan ma'adudnya. Jadi mu'zakar mu'anasnya sama. Kalau misalkan ma'adudnya mu'zakar, maka asyaro yang kita pakai mu'zakar bentuk kalau ma'adudnya mu'anas maka kita pakai asyarotah bentuknya mu'anas juga. Begitu ya? Misal misal disana cari nabi'adi ja'a salasata asyaro toaliban ja'a salasata asyaro toaliban ma'ana ja'a salasata asyaro toaliban telah datang 13 siswa telah datang 13 siswa disini ma'adudnya masih mu'zakar ya kan ibu ya toalib toalib mu'zakar sah? sah karena toalib ini mu'zakar maka kaedahnya tadi bagaimana? ajud ul awal bagian yang pertama bilangan yang pertama yukhalif ul ma'adud karena disini ma'adudnya mu'zakar maka bilangan yang pertama jadinya mu'anas salasata begitu kan namanya? salasata itu mu'anas bukan salasa tapi salasata menulis ini sedangkan bilangan yang kedua asyaro itu sama dengan ma'adudnya mu'zakar 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 wabih wa ma'ad berkollah sukunnah ada soal? nanti asyaro bukan asyaro bukan asyaro asyaro yang mu'anas ya pengawanan gender kalau asyaro selalu yu'afiqul ma'adud selalu sama dengan ma'adudnya kalau ma'adudnya mu'zakar asyaro mu'zakar juga bentuknya kalau ma'adudnya mu'anas misalkan talibatan gitu maka asyro bentuknya sama selalu sama kalau asyaro dan asyro itu sama selalu sama dengan ma'adudnya dalam hal mu'zakar mu'anas ini beda ini beda beda dengan beda dengan al-a'adad al-mufraza beda dengan satuan yang 1-10 10-nya itu itu menyelisih kan gitu dari 3-10 itu menyelisih ma'adud jadi tidak sama tapi kalau ini ini bukan yang itu gitu putus-putus ustad putus-putus sejak tadi atau barusan ustad masih putus-putus sih ibu sekali enggak ustad kalau ibu Asyroha masih putus-putus tidak kadang ilang kadang dateng gitu ustad kadang ilang kadang dateng 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 enggak dijemput makanya di entah mas damer karena basah bersalah warna jam ya visual Allah ada pertanyaan ustad jadi kesimpulannya angka 11 sampai dengan 12 angka 11 sama 12 ini dia harus sama muzakar misalkan apa muzakar sama muanahnya sama seperti ma'adud iya 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 ustad betul misalkan dari angka 13 sampai dengan 19 angka satu ini dia menyisihi ma'adud nya ustad betul yang apa namanya yang syarohin ustad ya yang belasannya ini yang cuman angka awalnya aja ustad ya angka satu nya ya itu yang menyelisihi ma'adud nya ustad ma'adud kalau di dalam al-qur'an ibu-ibu pernah tidak menemukan al-adad al-muraqtabah surat yusuf surat oh iya yang baru ini roh itu ahada asyaro ahada asyaro kaukaban kaukab itu mudhakar makanya ahada asyaro gitu ya wahai pohon lisa digun ustad berarti asyaro semua enggak paket tamarbuto ya ya bisa pakai tamarbuto kalau mau anda oh gitu gimana masih bingung tidak kalau dulu kita mempelajari di semester lalu bidang 3-10 itu menyelisih ma'adud iya kan mas misalkan salah satu kutubin arba'atuh kutubin kutub itu kan mudhakar arba'atuh kutubin khom satu kutubin sitatu kutubin sabah atuh kutubin tamani atuh kutubin tisatu kutubin asyaro tu kutubin gitu kan asyaro tu kutubin ya atau iya kalau misalkan ma'adudnya mu'annath berarti asyru talibatin asyru talibatin ingat disana asyru syinnya sukun karena ma'adudnya mu'annath asyru talibatin disini kalau yang disini ini bukan yang disana gitu ya yang belasan ini kata asyaro yang di belasan ini bukan yang kata sepuluh di bilangan satuan begitu ya ya kaedahnya berbeda kalau disini harus sama dengan ma'adudnya jadi kalau ma'adudnya mu'adhakar ya kita bilang asyaro kalau ma'adudnya mu'annath kita bilang asyru ta wadih ma'ad ada yang bingung tidak cara membaca asyaro asyru lalu asyaratu atau asyratu set kalau enggak pakai asyaratu enggak asyaratu 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 tetap kalau apa yang bukannya tetap asyaratu kalau kalau enggak pakai kalau enggak pakai ta'amarbuto ya kalau misalkan kalau misalkan dibaca lengkap harokatnya ya asyaro kalau tidak dibaca harokat terakhirnya ya asyaratu 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 alaihi hatis ada asyaratu pernah membaca ayat itu mau ada yang nyambut alaihi hatis ada asyaratu ada asyaratu dengan tahu kalau wakaf jadi tisata asyarat surat apa alamu daftir alamu daftir alaihi hatis ada asyarat itu kalau wakaf kalau kita mau tidak dibaca harokat terakhirnya ya asyarat kalau misalkan kita baca lengkap harokat terakhirnya asyaratu gitu ya kalau misalkan ada ta'amarbuto hanya kalau kita baca harokatnya lengkap asyaratu kalau kita sukunkan berarti asyaratu begitu ya wabih wabih bingung 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 soalan akhir mahat halo soalan akhir anda lagi bertanyaan mahat saya wujud sudah yakin ini kalau al-adab al-murakabah sudah kita pelajari dan sudah faham berarti selanjutnya angka selanjutnya berapa setelah tisaat asyarat berapa setelah setelah tisaat asyarat itu 20 lafaz asyarat termasuk al-fadul uqud jadi ini istilah-istilah istilah-istilah bilangan kalau semester lalu al-aandad al-mufrodah bilangan 1-10 lalu tadi al-aandad al-murakabah bilangan belasan 11-19 berikutnya ada al-fadul uqud al-fadul uqud itu bilangan apa kalau dalam bahasa kita kita menyebutnya bilangan puluhan gitu ya al-fadul uqud itu bilangan puluhan tapi bilangan puluhan al-fadul uqud di dalam bahasa Arab itu bukan dimulai dari 10 karena 10 kan sudah masuk al-aandad al-mufrodah ya kan ibu-bu jadi dimulainya dari 20 dari ishruna talathuna arbauna khumsuna situna sabuna samanuna tisauna sampai tisaun sampai 90 wadil mahat itu semuanya adalah al-fadul uqud bilangan puluhan dari 20 sampai 90 cara membentuknya mudah insyaallah kalau ishruna kita hafalkan ini ishruna tanda tambahan waw danun dibelakangnya segitu kan ibu-buya ishruna kalau selanjutnya 30 40 50 sampai 90 itu bentuknya gimana salah tuna juga ada tambahan waw danun salah tuna bukan aslinya kan salah tun ya kan emas salah ditambah waw danun jadi salah tuna arbaun jadi arbaun kuna kalau 50 berarti khumsuna khumsuna kalau 50 afan kalau 60 aslinya kan 70 sip tuna gitu ya sip tuna kalau 70 sabahuna sabahuna kalau 80 saman saman 90 tisuna tisuna begitu ya itu cara membuatnya cara menyusunnya cara membuatnya adalah dengan menambahkan waw danun di belakang bilangan satuan jadi jadi puluhan nantinya salatuna arbaun khumsuna dan seterusnya sabatis umuna takhbah alaikum najam itu cara membuatnya alfadun akut itu bidangan puluhan cara membuatnya seperti itu tadi dan berikutnya bagaimana rangkaiannya kalau dirangkai dengan ma'dud bagaimana rangkaiannya ini mudah jauh lebih mudah dari bidangan sebelumnya ini hampir mirip seperti kata mi'ah dan alf mi'ah dan alf kemarin di bahag pertama bagaimana ibu sekalian tidak terpengaruh dengan ma'dud baik ma'dudnya mu'zakar maupun mu'annas lafab mi'ah dan alf itu tidak akan pernah berubah ya kan ibu ya alfabul uqud juga demikian alfabul uqud juga demikian la tatagayaru ma'al ma'dud tidak akan berubah dengan ma'dud tidak akan berubah meskipun ma'dudnya berubah misal kardin nama'adi ja'a ishruna taliban ja'a ishruna taliban ja'a ishruna taliban telah datang 20 taliban 20 siswa telah datang 20 siswa disana ma'dudnya taliban itu mu'zakar ja'a salasuna taliban ini juga mu'zakar kalau misalkan ma'dudnya dirubah menjadi mu'annas bagaimana ja'at ishruna taliban ishruna tetap tidak ada perubahan ja'at salasuna taliban salasuna juga tetap jadi ya'at ishruna bali salasuna dan al-fadzul uqud yang lain yaitu tidak berubah bentuknya baik ma'dudnya mu'zakar maupun mu'annas wabith wa'at sAllahu alaykum jami'an hanya saja yang mungkin perlu jadi catatan al-fadzul uqud bagaimana bu bagaimana bu Ashruha Terima kasih. 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 jadi merah ya bukan 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 karena bukan karena cinta printernya mungkin saya sih sama di pintar sama di layar nggak apa-apa yang penting itu mu'annas tulisan mu'annas ini adalah contoh-contoh penerapan al-adat acar tibi untuk ma'adut yang mu'annas as-sanatu mu'annas kan ibu ya as-sanatu mu'annas maka al-adat acar tibinya karena dia sebagai na'atun maka harus ikut mu'annas juga al-u'la bukan al-awalu lagi tapi al-u'la kemudian berikutnya as-seniyatu tinggal ditambah tak marbutoh saja as-seniyatu as-salisatu terusnya tinggal ditambah tak marbutoh saja begitu ya mungkin yang paling berbeda bentuknya itu al-awalu dan al-u'la selanjutnya itu tinggal anda tak marbutohnya atau tidak itu untuk membedakan mu'annas dan mu'annas dan disini juga sama-sama ma'rifah sama-sama ma'rifah as-seniyatu al-u'la as-seniyatu as-seniyatu as-salisatu berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara sebenarnya bagaimana cara membuat al-adat acar tibi cara membentuk al-adat acar tibi karena terkadang orang itu kecenderungannya berbeda ada yang cenderung udah dihafal aja tapi ada juga yang kecenderungannya itu menghafal polanya menghafal polanya atau menghafal rumusnya begitu ya putus-putus semuanya atau bu Ashraha salih enggak seset tuh misal Allah murah-murah dengan kemudahan bu Ashraha pakai pakai wifi atau pakai HP um Halo Mbak Syah Cek Jangan-jangan terputus Terputus Nah, bentar putus Wajib Sambil kita lanjutkan Ibu sekalian Bagaimana cara membuatnya Ini kan kalau mungkin sebagian orang yang dihafal saja Al-awalu asani asani dan seterusnya Tapi mungkin kalau kita faham Ini polanya bagaimana Mungkin lebih mudah Mulai dari 2 sampai 10 Itu polanya menggunakan pola Fa'ilun Fa'ilun Jadi Thalin Thalithun Rabi'un Qamison Samison Sabi'un Thaminun Tasi'un Ashirun Jadi polanya Fa'ilun Huruf pertamanya Fathah Dan panjang Huruf selanjutnya Kasroh Yung tidak Ibu sekalian Dari 3 sampai 10 Dari 2 sebenarnya Om Hanya saja kalau 2 itu kan Seperti isman kusung ya Di akhirnya Jadinya gak terlalu kelihatan Sebenarnya dari 2 seperti itu Fa'ilun Polanya Fa'ilun 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 Dari isman Sampai Ashirah Dari Sanin Salisun Rabi'un Polanya Fa'ilun 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 Ya kan Ibu Berhubung Huruf pertamanya Fathah panjang Huruf berikutnya Kasroh Allah Alhamdulillah Jaminan Bingung tidak Ibu sekalian Yang barusan terputus Susah Nah Ya seru Allah Muraki Bapak Ini tadi kita Menyebutkan Polanya Pola Dari Adat Atartibi Dari mulai 2 Sampai 10 Itu polanya Fa'ilun Selalu Fa'ilun Huruf pertamanya Fathah panjang Huruf berikutnya Kasroh Tenin Talithun Robi'un Komisun Selanjutnya apa ya Ini yang agak berbeda Yang paling berbeda itu Keenam Yang paling berbeda itu Mungkin yang harus diperhatikan Dan dihafalkan itu Sadisun Gitu ya Sadisun Bagaimana Jauh berbeda Jauh berbeda Masa jauh berbeda Dari Sittaton Kejadian Sadisun Dari Sittaton Di sana Ada perubahan Taknya berubah menjadi Dal Itu namanya Ibdal Perubahan 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 itu Bisa perubahan Huruf Bisa perubahan Harokat Jadi Di sana Aslinya Sin Dan tak Hurufnya Aslinya Sin Tak Ya Sittun Pada Al-Adad Atartibi Jadi Dal Itu untuk Lebih mudah Diucapkan Kalau misalkan Setelah Sin Kemudian Tak Itu susah Diucapkan Makanya jadi Dal Sadisun Gitu ya Kalau Sin Kemudian Menarik Agak Ditarik Lidahnya Untuk Mengucapkan Tak Itu agak Susah Diucapkan Kalau Dal Dal itu kan Lebih maju Daripada Sadisun Lebih mudah Daripada Sadisun Gitu ya Wadih Wadih Sadisun Berikutnya Normal lagi Sabiun Taminun Tasiun Dan Aashirun Wadih Wadih Wa had Wa alaikum Pola Bilangan Apa Tadi Sudah Tapan Yang Polanya Fa'in Dari Kedua Sampai Kesepuluh Jadi Ala adat Atartibi Ini Ala adat Atartibi Dari Dua Sampai Sepuluh Gitu Polanya Fa'in Kalau Satu Dihafal Ajan Awal Dan Ula Awal Ula Al Awalu Al Ula Gitu ya Kalau Bilangan Dua Sampai Sepuluh Ala adat Atartibi Dari Dua Sampai Sepuluh Polanya Fa'inun Dan Untuk Membedakan Muzakar Wa'anas Menggunakan Takmar Butoh Kalau Muzakar Tidak Ada Takmar Butoh Dan Salitun Robion Om Dan Seterusnya Kalau Mu'annas Ditambah Takmar Butoh Tani Atun Salit Atun Robion Komis Atun Dan Seterusnya Lala Al-Qiq Kalau Tidak Kalau Dua Sat Tani Tidak Nanti Pak Polanya Fa'inan Gimana Terus Nam Karena Huruf Terakhirnya Huruf Ya Huruf Ini Kaedah Persis Seperti Yang Kita Pelajari Dulu Kok Benar Kenapa Kita Pelajarin Wondin Itu Kapan Kita Pelajari Di Awal Semester Ini Kenapa Ya 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 Itu Persis Itu Kainahnya Seperti Itu Isman Qus Ism Yang Diaseri Ya Dan Sebelumnya Kasroh Ya kan Kalau Jadi Ya Ya Itu Enggak Diharokati Kalau Misalkan Enggak Mansub Itu Enggak Diharokati Yaknya Kalau Misalkan Bahkan Kalau Tidak Ada Alnya Makan Dia Bisa Dibilangkan Yaknya Jadi Tani Kalau Ada Alnya Jadi Astani Kalau Ada Taman Mutohnya Baru Kelihatan Harokatnya Astani Gitu Ya Karena Kenapa Kok Enggak Diharokati Dhamah Astani Kenapa Tidak Seperti Itu Lisi Kala Karena Berat Diucapkan Telah Kasroh Dhambah Ustaz Ya Ustaz Ini Mau Tanya Ustaz Biasa Kan Sering Dengan Apa Ahadun Wahidun Sama Awalun Itu Makanya Itu Gimana Ustaz Makanya Gimana Maksudnya Ustaz Agab B Mengusahkan Ahadun Ada 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 Disebut Di Penelain Wahidun Terus Ada Lagi Yang Awalun Itu Sama-sama Menunjukkan Bilangan Satu Ya kan Wahidun Wahidun Ahadun Ada Juga Ihda Ada Juga Hadi Lalu Ditambah Lagi Awal Kalau Awal Dan Hadi Al Awal Dan Al Hadi Itu Al Adat At Tertibi Bilangan Bertingkat Untuk Menunjukkan Urutan Al Awal Dan Al Ula Itu Untuk Yang Pertama Kalau Al Hadi Itu Mulai Dari 11 21 31 41 Pakanya Al Hadi 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 Polanya Tetap Fa Ilun Hadi Al Hadi Gitu Kalau Wahidun Dan Wahidatun Kita Tahu Itu Termasuk Ala Andat Almufrodah Termasuk Ala Andat Almufrodah Bilangan Satu Gitu Bilangan Satu Untuk Bilangan Satuan Satu Kalau Ahadah Ahad Ahad Itu Biasanya Digunakan Untuk Bilangan Belasan Tadi Ahada Dan Ihda Ahada Dan Ihda Meskipun Terkadang Bisa Juga Kata Ahad Itu Bermakna Lain Ahad Itu Juga Bisa Bermakna Satu Orang Ahadun Kalau Misalkan Ada Yang Bertanya Man Fil Fasli Man Fil Fasli Ma Fi Ahad Tidak Ada Seorang Pun Ma Fi Ahad Atau Ma Fihi Ahadun La Yujad Ahadun Tidak Ada Seorang Pun Disana Begitu Ya Seperti Juga Hul Hual Ahadun Ya kan Ma Tunggal Satu Tidak Ada Tidak Ada Tandingan Yang Lain Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Tuhan Yang Lain Sudah Satu Satunya Seperti Yang Dicepkan Bilal Itu Ahadun Itu Karena Saking Sudah Sekarat Nggak Isah Nahan Sakit Itu Beliau Bilal Sahabat Bilal Cuma Bisa Yang Ahad 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 Maksudnya Allah Allah Itu Ahad Satu Allah Tapi Kalau Untuk Menunjukkan Jumlah Bilangan Biasanya Ahad Itu Untuk Bilangan Tadi Bilangan Sebelas Ahad Asyarah Gitu Kalau Satu Biasanya Pakai Wahid Tapi Kalau Untuk Menunjukkan Seseorang Ahad Itu Bisa Ahad Seseorang Ada lagi pertanyaan Sebenarnya masih ada sedikit lagi di bawahnya Disini adalah contoh Al-Adad Atartibi Yang Kedudukannya sebagai Na'atun Dan ini Sama Nyi'oropnya Ini untuk Penegasan Saja Penegasan Bahasanya Al-Adad Atartibi Itu betul-betul Sebagai Na'atun Dan betul-betul Sama dengan Ma'udnya Betul-betul Sama dengan Ma'udnya Begitu ya Disana Ada beberapa Keterangan Contoh Al-Adad Atartibi Dalam keadaan Rafa Dalam keadaan Al-Adad Al-Adad Ad-Darsu Thalithu Sahlun Ad-Darsu Sahlun Pelajaran Yang ketika Pelajaran Ketiga Mudah Pelajaran Ketiga Ini Mudah 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 Ad-Darsu Thalithu Sahlun Kalau kita Perhatikan Ini jumlah Fialiah Atau Ismiah Ini Atau Ismiah 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 Ini Terdiri Ada Muptada Dan Ada Kombar Ad-Darsu Ad-Darsu Ini Sebagai Muptada Muptada Merfu' Wahwa Man'ud Dan Al-Darsu Al-Darsu Ini Al-Adad Sebagai Na'atunnya Maka Ikut Merfu' Juga Dan Sama-sama Ma'arifah Sedangkan Sahlun Sahlun Ini Khobar Begitu Kan Ibu Ini Sama-sama Merfu' Berikutnya Al-Mithal Ba'dah Contoh berikutnya Fi Halatin Nasbi Ini Contoh Al-Adad At-Tertibi Fi Halatin Nasbi Dalam Keadaan Nasob Jadi Nambah Adi Inna Darsat Thalitha Sahlun Inna Darsat Thalitha Sahlun Ini Penegasan Inna Darsat Thalitha Sahlun Sesungguhnya Pelajaran Ketiga Ini Mudah Ini Penegasan Dari yang Pertama Benar-benar Mudah Darsat Kalau kita Perhatikan Disini Jumlah Ismiah Juga Diawali Inna Inna Ini Huruf Apa Ibu Sekalian Harfu Nasob 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 Watawfid Huruf Yang Menasobkan Dan Untuk Penegasan Untuk Tauhid Menasobkan Apa Nasob Nasobkan Ism 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 Ad-Darsat Ad-Darsat Ini Ad-Darsat Ismu Inna Mansub Ya Atau Ya Sedangkan Al-Thalitha Karena Dia Al-Andat At-Tar-Tibi Kedudukannya Sebagai Na'atun Maka Dia Sama Persis Sama Mansub Inna Darsat Thalitha Sama-sama Mansub Sama-sama Ma'arifah Ya Kan Ibu Buka Jalan Sahlun Seperti tadi Ini Sahlun Ini Sebagai Khobaru Inna Bingung Tidak Ibu Kalian Assalamualaikum Jami'an Sama Al-Misal Al-Aqiyyir Fi Halatil Jarri Ini Misal Dari Al-Adad Al-Cartidi Fi Halatil Jarri Dalam Keadaan Jar Jarir Naba Ini Ini Kemarin Saya Bilang Ini Ada Wahab Yang kurang Harusnya Saya Tangan Biar Pas Anda Cover Sahlun Sahlun Ada Dari Pas Inna Darusa Thalisa Afan Astaghfirullah Karina Baadi At Tamrinu Fiddars Thalifi Sahlun Tamrinu Fiddars Sahlis Sahlun Sahlis Sahlis Sahlun Mema'ana At Tamrinu Fiddars Sahlis Sahlun Latian Dipelajaran 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 Mudah Ini Mudah Mudah Kalau Ini Latihan Latihan Mudah Juga Kan Hanya Kaedah Yang Mudah At Tamrinu Fiddars Thalifi Sahlun At Tamrinu Ini Mumpada Fidah Harful Jar Jangan Ibu Guna Ad Darsi Ini Ismur Majrur Ismur Majrur Karena Ada Fidars Sebelumnya Ismur Majrur Bifi Wa Alam At Jari Hikas Roh Ya Berikutnya Asalisi Karena Dia Al Adat At Art Tibi Kedudukannya Sebegian Atun Maka Dia Harus Mengikuti Sama Persen Seperti Men Sama Sama Menjurur Sama Sama Ma Alifan Ya Kan Ibu Ya Fit Darsi Asalifi Das Sahlun Itu Kober Jadi Mop Tanda Hal Min Soal Um Ah Ada Pertanyaan Sepertinya Untuk Malam Hari Ini Pembahasannya Sampai Disini Dulu Sada Bagaimana Ibu Sada Saya Minta maaf Saya Pendelasannya Tidak bisa cepat Saya Minta maaf Ini Malam hari ini Kita sampai disini Dulu Sada Untuk Pembahasan Berikutnya Disana Masih Ada Alistifam Al-Mansi Dan Ada Ayduhuma Insyaallah Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Semoga Allah Akan Pemuda Sebelum Kita Tutup Apakah Ada Pertanyaan Dulu Berta Nah Kemudian Itu Apa Makna yang berat Setelah Alai Itu Disambung Dengan Dom Hermut Tase Dalam Keadaan Jari Setia Itu Enggak Boleh Yang Mufrat Mudhakar Itu Alehi Begitu Ya Sada Bagaimana 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 Bisa Diulangi Sekali Lagi Alehi Setelah Disambung Dengan Domir Mutasir Dalam Keadaan Jari Itu Kan Gak Boleh Apa Biar Memudahkan Itu Dialai Alehi Gitu Ya Sada Karena Aslinya Kan Bomir Itu Mabeni Semua Bomir Itu Mabeni Mabeni Itu Maksudnya Apa Tidak Bisa Berubah Bentuknya Karena Pengaruh Europe Kalau Pengaruh Karena Salah Perubahannya Karena Pengaruh Europe Itu Gak Bisa Berubah Tapi Kalau Perubahannya Karena Faktor Penyelarasan Bunyi Itu Bisa Berubah Aslinya Kan Hu Aslinya Hu Itu Sebenarnya Harusnya Itu Mabeni Jika Mau Mau Dalam Dalam Keadaan Jar Mau Dalam Keadaan Nasrat Tetap Hu Tetap Hu Tapi Kalau Bertemu Dengan Fi Ala Jadi tetap-tetap paksakan doma sulit berat untuk diucapkan apalagi di lidahnya orang Arab review alaihu ilaihu begitu ya itu yang dimaksud ketemu di suruh surah makanya saya mau tanya dengan surah al-fattoh itu alaihullah itu itu karena lagi dengan set enam itu salah satu pengecualian itu itu salah satu pengecualian alaihu itu ada di situ naam itu pengecualian memang bacaan Alquran bacaan Alquran itu terkadang ada beberapa itu memang tidak bisa dikiaskan tidak bisa dikiaskan gitu ya itu terkait dengan kiroah biasanya itu terkait dengan kiroah kalau bacaan Alquran itu terkait dengan kiroah biasanya tidak bisa dikiaskan gitu ya dan itu gua surah baru ketemu satu itu aja kan weh selain itu di dalam musahpon juga dan baru ketemu satu ayat itu aja kan weh dan yang lain-lain tetap malam alaihi ya kan weh iya ya baru ketemu itu juga tadi pagi tuh baru ini kebeda gitu dari kaedah yang kita pelajari betul dan dimusnah pun cuma satu itu santai ini terkait dengan kiroah seperti yang itu istat ya mbak du ya Oh kalau itu ada kaedah nah punya Oh ada mbak du itu nanti insyaallah kaedahnya itu di awal semester tiga insyaallah sempurna kemudahan itu kan borok asalnya obelah dan berada itu asli abor ya karena dan komple dan berada aslinya morob bisa berubah haruka terakhirnya tapi dalam satu kondisi satu misi saja dia jadi mabeni mabeni unalab bom jadi kobelu dan ma'adu bisa seperti itu dalam satu kondisi jadi mabeni alam bom gitu ya nanti insyaallah seperti amma ba'adu di dalam ayat juga lillahi l'amru min kobelu wamin ba'adu itu normalnya kan kalau baruf itu hanya harusnya mantut tapi itu sama benda ibu-ibu sekalian untuk bilangan ini tadi mau biar lebih lancar mau dihafalkan atau udah berjalan begitu saja dihafalin aja Ustaz dihafalin aja ya kalau misalkan mau dihafalkan disana ada at-tamrin asamin latihan ke-8 ibu-ibu sekalian disana ada al-adat al-murokkabah dari ahada asharu ahada asharu taliban isna asharu taliban salatata asharu taliban sampai disana ashrun ashruna taliban begitu ya mungkin biar lebih lancar untuk menghitung belasan ini dihafal bagaimana ibu-ibu sekalian gak apa-apa om ya insyaallah Ustaz ya assalamualaikum warahmatullahi jamiat kalau misalkan ibu-ibu ingin menambah untuk al-adat atartibinya disana ada at-tamrin al-ashir latihan 10 disana di beberapa halaman berikutnya tiga halaman berikutnya disana ada al-adat atartibi ad-darsul awalu ad-darsul thani ad-darsul thalithu ad-darsul rabi'aw ad-darsul khomisu ad-darsul sadisu ad-darsul sami'aw ad-darsul thaminu ini al-adat atartibi mungkin al-adat atartibi ini juga cukup penting bagi kita mungkin kalau di kita itu bahasa di bahasa kita jarang menggunakan bilangan bertingkat tapi kalau di dalam bahasa Arab al-adat atartibi ini lumayan sering terpakai termasuk juga untuk penyebutan jam penyebutan jam itu dalam bahasa Arab menggunakan al-adat atartibi terdiri tingsisi cerita atasiah nadhabu ilal madrasati fis-sa'ati sabi'ati wanarji'au fis-sa'ati al-ashirati misalkan seperti itu kalau ibu-ibu misalkan Sunda laluang hari ini bisa dihafalkan dua macam bilangan ini tadi latihan delapan dan latihan sepuluh hal min soal umahad semoga Allah berikan kemudahan hal min soal na'yujat 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 yang belum terabsen ibu Erlina kemarin masih izin izinnya ibu indah ibu indah anda la'yujat la'yujat alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangin semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangin dimanapun berada semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya semoga Allah semoga Allah semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah